Assalamualaikum, halo semuanya ini hari Senin tanggal 13 April Pak Su hari ini jatahnya masuk kantor kalau kemarin, minggu kemarin gue have hired jadi mau gak mau si istri harus masak pagi-pagi lagi buat nyiapin bekalnya Pak Su ini jam 5 lewat 10 kira-kira mau masak apa hari ini ikutin terus videonya ya nah ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan disini saya mau bikin nasi tutu goncom lauknya ini ayam goreng udah saya ungkep ayamnya tinggal digoreng tahu tempe sedang saya marinasi jadi lauk-lauknya digoreng aja semuanya nah untuk bikin tutup goncomnya disini kemarin saya beli 3 goncom bumbu-bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah seruas jari kencur sama cabai sesuai selera ya ini kita ulek dulu ulek halus semuanya uleknya kasih garam biar nguleknya gampang ya masukkan bumbunya kita tumis sampai bau langitnya yang si cabai si bawang itu hilang ya ini wangi kencurnya udah kecil banget nah kalau udah begini kita masukkan si oncongnya ya Nah kita hancurkan gini aja Kita aduk Sedikit air Nah ini kita hancurkan Jangan ada yang Ngegumpal begini Sembarnya kita bejek-bejek Biar halus semuanya Satu sendok teh Kaldu ayam bubuk Satu sendok teh Dua sendok teh gula Ini seoncomnya Mau saya bikin kering Biar bisa tahan lama Jadi kalau kering itu Tinggal masukkan Yang di wadah tertutup Yang kedat udara Masukkan ke kulkas Tahan berminggu-minggu Jadi ini kan gak mungkin Sehari ini habis ya Jadi kalau basah kan Rentan busuk Sayang ya Mubazir Jadi mendingan Dibikin kering Dia awet Jadi sewaktu-waktu mau makan Nasi tutup koncom lagi Gampang tinggal Nah ini udah cukup Udah kering Gak berat gitu Ini tinggal kita dinginkan Masukkan toples Simpan di kulkas Ini juga udah matang Semuanya Tahu, tempe, ayam Semuanya udah digoreng Kurang apa Satu lagi Sambal Kita mau bikin dulu sambal ya Kalau Nasi tutup koncom Enakan Sama Sambal Terasi matang Atau sambal dadak juga bisa Tapi saya mau bikin Sambal terasi matang dulu Bahan-bahan Untuk membuat Sambal terasi matang Kita Ulak Kalau sambal terasi matang Gak usah pakai Tomat ya Nah tapi Ciri khasnya Terasinya udah banyak sedikit Udah dilak sedikit Dulu aja Soalnya terasinya kan udah banyak Jadi takutnya Kasih Sama kasih gula Kalau punya gula merah Pakai gula merah aja Lebih enak Cuma saya gak Ada habis kemarin bikin Cukok Nah ini saya kasih 1 sendok saya dulu Nah untuk menyiapkan si Nasi Tutup koncomnya Sini Nasi Taruh di wadah begini dulu Masukkan koncomnya Masukkan koncomnya Sesuai selera Saya kasih 3 sendok makan dulu ya Lalu kita Tutup deh Nah ini yang namanya Tutup koncom Nasinya dicampur Jadi deh Tinggal kita masukkan ke wadah Nah ini dia Nasi tutup koncom Berserta lauk pauknya Dan sambalnya Untuk bekal Pak Suhar ini Nah ini dia Nasi tutup koncomnya Oh iya Nasi tutup koncom juga bisa loh Dijadikan menu andalan Kalau teman-teman Mau berwirausaha Di bidang kuliner Nah ini Mudah juga Buatnya Dan ciri khasnya itu Si kencurnya Dan si oncomnya Di nasinya itu Pasti teman-teman suka Nah itu tadi Masakan saya hari ini Nasi tutup koncom Berserta lauk pauknya Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Dadah semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya